Halo, jumpa kembali di WillScribe, kali ini saya mau ngomongin tentang hewan yang satu ini, kerbau. Pasti kalian udah pernah lihat kerbau kan? Kerbau itu hewan ternak yang besar dan kuat, yang biasa digunakan untuk membajak sawah atau mengangkut barang. Tapi, tahukah kalian bahwa kerbau itu buta warna? Ya, kerbau itu tidak bisa melihat warna seperti manusia. Nah, di video ini saya mau kasih tau kalian alasan mengapa kerbau buta warna dan apa dampaknya bagi mereka. Penasaran? Langsung aja simak videonya sampai habis ya. Kerbau buta warna karena matanya nggak normal. Mata ada sel yang namanya sel kerucut, yang buat lihat warna. Manusia punya 3 sel kerucut yang peka sama warna merah, hijau, dan biru. Kerbau cuma punya 2 sel kerucut yang peka sama warna biru dan kuning. Jadi, kerbau nggak bisa lihat warna merah dan hijau, atau warna yang campur dari 2 warna itu. Kerbau buta warna karena turunan. Buta warna pada kerbau itu warisan dari ortunya. Jadi, kalau ortunya buta warna, anaknya juga kemungkinan buta warna. Buta warna pada kerbau nggak bisa sembuh, karena udah bawaan dari lahir. Kerbau buta warna karena sesuai sama lingkungannya. Kerbau itu hidup di daerah yang panas dan lembab, yang banyak air, kayak sungai, rawa, atau sawah. Di tempat kayak gitu, warna yang banyak adalah warna biru dan kuning, kayak langit, air, dan tanah. Mungkin aja kerbau buta warna karena udah cocok sama tempat yang nggak butuh lihat warna yang bagus. Kerbau buta warna nggak terlalu ngaruh buat hidupnya. Kerbau itu ngandelin hidung dan telinganya buat ngobrol, cari makan, dan jauh dari bahaya. Kerbau juga nggak terlalu butuh lihat warna buat cari pasangan, karena mereka lebih milih pasangan yang sehat, kuat, dan subur. Jadi, kerbau buta warna nggak terlalu susah buat hidupnya. Kerbau buta warna bisa untungin manusia. Kerbau yang buta warna bisa dipakai sama manusia buat macem-macem. Misalnya, kerbau bisa dipakai buat garap sawah, karena mereka nggak akan ganggu sama warna hijau tanaman. Kerbau juga bisa dipakai buat angkut barang, karena mereka nggak akan takut sama warna merah yang biasa buat stok kendaraan. Kerbau juga bisa jadi sumber daging, susu, dan kulit yang punya kualitas yang bagus. Nah, itu dia alasan mengapa kerbau buta warna dan apa dampaknya bagi mereka. Gimana? Kalian jadi lebih tahu tentang kerbau nggak? Atau malah jadi penasaran dengan hewan lain yang buta warna? Hei hei, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau kalian punya saran atau pertanyaan tentang kerbau atau hewan lain, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.